Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya luar biasa Allahu Akbar yes Oke teman-teman sudah keren karena hari ini masih standby masih bergabung ini meskipun agak burisma minta maaf ya karena tadinya jaringan burisma terputus Oke untuk kali bisa mendengar suara burisma dengan jelas dan tidak terputus-putus kalau iya boleh diangkat satu jempolnya Alhamdulillah kalau gitu hari ini nah hari ini bentar ya nah kita akan belajar mengenai memaknai makna dua kalimat syahadat oke selanjutnya kesepakatan sebelum kita melaksanakan pembelajaran burisma ada menuliskan beberapa kesepakatan untuk teman-teman ada gambar apa ini ada gambar kamera berarti kesepakatan yang pertama teman-teman tetap menyalakan kamera selama pembelajaran sedang berlangsung berarti bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya boleh diaktifkan secara sudah semua berarti teman-teman sudah keren selanjutnya yang kedua ini gambar orang sedang minum Oke jadi ketika teman-teman ingin minum atau ke toilet teman-teman boleh meminta izin terlebih dahulu yang ketiga berbicara bergantian nah nanti ada nih sesinya teman-teman ada pertanyaan kayak teman-teman boleh berbicara bergantian boleh gitu berarti nanti akan ada yang dipilih tentunya nanti bapak dan ibu guru akan memilih teman-teman yang tetap tertib nah selanjutnya mengangkat tangan jika ingin bertanya jadi teman-teman kalau misalnya nanti ingin bertanya teman-teman boleh mengangkat ini selanjutnya tetap semangat ya siap ya kita akan belajar hari ini nah sebelum pembelajaran kita mulai Bu Risma akan mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu semuanya sudah bisa melihat ya di sini nah di sini Bu Risma akan meminta bantuan kepada Pak Fajar Bu Desi dan Bu Lia untuk mengecek teman-teman yang sudah checklist duduknya untuk bisa menjawab atau ingin mencoba menebak dari permainan yang telah Bu Risma siapkan oke di sini Bu Risma ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 selanjutnya di bagian bawah ada huruf A, B, C, D, dan E nah di sini permainannya teman-teman diminta untuk menebak kira-kira pasangannya yang mana ya antara bagian atas bagian angka 1, 2, 3, 4, 5 dan bagian bawah yang huruf A, B, C, D, atau E kira-kira angka 1 pasangannya dengan huruf apa ya apakah dengan huruf D atau huruf E oke seperti itu karena dibalik angka nih dibalik angka 1, 2, 3, 4, 5 dan dibalik huruf A, B, C, dan E itu ada gambar yang berpasangan kita cek kira-kira pasangannya dimana oke sudah siap ya Bu Risma akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengecek teman-temannya oke boleh Bu Desi terus Pak Fajar dan Bu Lia mana ini Bu Lia nah boleh dibantu silakan yang ingin mencoba pertama kali oke oke ya silakan Bu Desi memilih siapa memilih angka ya kan memilih teman-teman kecil oh siapa ya yang sudah tersedia oke silakan Ibu Desi akan pilih eh maaf maaf siapa ya nih oke yang jarang terdengar suaranya Kaila Alesa boleh oke Kaila Alesa sebentar ya Kaila Alesa oke Kaila Alesa boleh diaktifkan mikrofonnya oke siap Kaila memilih angka berapa dan huruf apa pilih salah satu saja kira-kira pasangannya benar atau tidak silakan dipilih angka berapa angkanya dulu mau angka berapa Kaila Alesa mau memilih angka berapa pilih aja tinggal pilih aja kok oke oke Kaila boleh dipilih angkanya oke kawan-kawan kawan-kawan nah ini gambarnya berarti orang sedang berdoa kira-kira pasangannya dengan yang di bawah ini huruf A, B, C, D atau E ya pasangan yang tepat Kaila mau memilih huruf apa silakan silakan Kaila sudah ada pilihan Atau bingung mau memilih Atau bingung mau memilih B A, B, C, D atau E B oke sip kita buka ya apakah benar jawabannya Masya Allah belum tepat oke kita tutup kembali boleh di ibu mute lagi ya oke boleh dibantu untuk bapak dan ibu guru selanjutnya siapa yang akan menjawab ya silakan Pak Fajar oke Pak Fajar akan pilih yang duduknya sudah keren itu siapa yang sudah tertib Pak Fajar nah coba Bang Kaindra deh Bang Ardi Bang Ardi siap Ardi boleh diaktifkan mikrofonnya oke sudah lama bang Ardi bang Ardi bang Ardi langsung pilih saja kira-kira angka berapa dan huruf apa angka 5 angka 5 oke siap angka 5 oke tebak nih kayaknya dengan huruf apa bang Ardi udah sius masya Allah wabak Allah bang Ardi terima kasih ya oke berarti sisa 4 pasangan boleh di non aktifkan kembali mikrofonnya silakan boleh dibantu bapak ibu guru milih siapa saya danes bu Isma oke danes danes boleh diaktifkan untuk kameranya eh kameranya maaf untuk suaranya silakan anes mau pilih angka berapa E D kita buka Bismillah Masya Allah danes kau danes tahu oh keren danes oke danes boleh di non aktifkan kamer untuk mikrofonnya selanjutnya boleh dipilih kembali bapak dan ibu guru wih keren nih teman-teman kok tahu ya selanjutnya kita pilih oke oke kita coba ke Al Ayubi Dian Radika Andra boleh diaktifkan mikrofonnya Andra oke siap Andra pilih apa angka berapa tiga tiga oke kita buka angka tiga kira-kira antara A C atau E ya Andra E E kita buka ya Masya Allah Andra kok Andra tahu sih jawabannya sudah tepat oke selanjutnya Barakallah boleh di non aktifkan kembali mikrofonnya kita beralih oke siap siapa yang akan menjawab oke Nara boleh di aktifkan mikrofonnya kita buka bismillah Barakallah teman-teman sudah keren boleh di non aktifkan mikrofonnya terakhir ada yang dari tadi sudah tertip boleh di aktifkan Bang Atta Erdi Radiansyah oke sip terakhir nih Bang Erdi ini udah gampang banget Bang Erdi jadi jawabannya kira-kira nomor satu gambar apa bisa nebak tidak enggak ya oke kalau gitu ibu tanya aja kita buka nomor satu ibu tanya ya ini gambarnya ngapain ngapain nih Bang Erdi berdoa berdoa berarti jawabannya yang ini huruf apa huruf C Barakallah oke Mbak Erdi sudah keren boleh izin nih ya ibu non aktifkan mikrofonnya oke teman-teman sekarang ibu bertanya kepada dari ibu Desi dulu deh Budesi dari bulia dulu bulia kira-kira apa ya yang bisa didapatkan dari permainan ini menurut bulia menurut bulia kita harus rajin sholat oke oke dan teman-teman jadi ternyata menurut bulia ini tidak hanya sekedar permainan saja jadi dari gambarnya ini ada maknanya tersendiri terima kasih bulia kita yang pertama ada harus rajin sholat oke teman-teman sudah keren ya jawaban bulia sudah tepat kita harus rajin sholat terus ini ada gambar yang pertama ada orang lagi berdoa berarti kita harus senantiasa berdoa kepada Allah terus yang kedua ini ada gambar kita ada orang sedang memberi memberi bantuan atau sedekah atau hadiah nah itu boleh nah jadi kita diharapkan juga bisa gemar untuk memberi selanjutnya ini ada kitab Al-Quran nah jadi diharapkan kita juga senantiasa mengaji setiap hari saat di rumah tidak hanya saat BMO saja tapi tetap saat di rumah teman-teman rutin untuk mengaji terus ini ada membantu ibu sedang memasak tidak hanya teman-teman yang putri saja teman-teman yang putra juga boleh membantu ibu atau ayah kalau sedang ada melaksanakan kegiatan yang perlu dibantu oke sudah keren selanjutnya hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai bunyi dua kalimat syahadat yang kedua kita juga akan mengetahui arti dari dua kalimat syahadat nah poin nomor tiga kita akan melafalkan atau membacakan dua kalimat syahadat yang keempat kita akan membacakan arti dari dua kalimat syahadat oke kita yang pertama dulu oke sebentar ya teman-teman nah ini yang pertama coba kita lihat bacaan syahadat sebelumnya Bu Risma tanya dulu siapa yang sudah tahu kira-kira bacaan syahadat seperti apa yang sudah tahu boleh diangkat satu jempolnya ada yang sudah tahu tidak bacaan syahadat seperti apa oke sepertinya belum ada yang tahu bacaan syahadat seperti apa oke Bu Risma akan memberitahukan seperti apa ya bacaan syahadat nah jadi ini dia ada yang bisa membaca tulisannya oke Bu Risma bacakan bunyinya seperti ini teman-teman Ash-ha-du-Allah kita lanjutkan ilah-ha-ilallah nah oke sudah pernah dengar belum bacaannya oh Zayan sudah anggu-anggu berarti Zayan sudah keren karena Zayan sudah pernah dengar yang lainnya apakah sudah pernah dengar atau sudah pernah membaca bacaan seperti ini Ash-ha-du-Allah ilah-ha-ilallah oke sudah ada yang pernah dengar oke hampir semuanya ternyata sudah pernah mendengar keren nah bacaan ini disebut dengan syahadat tawhid ingat bacaan Ash-ha-du-Allah ilah-ha-ilallah disebut bacaan syahadat tawhid oke kita lanjut ya yang kedua nih bacaannya wa-ash-ha-du-Allah ada yang bisa melanjutkan ada yang bisa melanjutkan oke kita coba Bang Abil dia Bang Abil menganggu-anggu Bang Abil bisa melanjutkan tidak kira-kira lanjutannya wa-ash-ha-du-Allah boleh diaktifkan mikrofonnya sudah keren Bang Abil dari tadi duduknya tertib oke boleh diaktifkan mikrofonnya Bang Abil bisa oke boleh dilanjutkan Bang Abil wa-ash-ha-du-Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Masya Allah keren oke boleh diaktifkan kembali mikrofonnya terima kasih kita cek ternyata Bang Abil sudah tahu nih wa-ash-ha-du-Anna Muhammad Rasulullah dan ini disebut dengan syahadat Rasul oke teman-teman harus bedakan yang pertama tadi syahadat Tauhid yang kedua ingat ada kata-kata Muhammad Rasulullah itu disebut syahadat Rasul oke selanjutnya nah kita akan membahas oke masih ada yang mau join ntar ya teman-teman nah ada yang sudah tahu belum artinya dari bacaan syahadat tadi oke siapa oke berus makan cek yang sudah tertip oke boleh dibaca untuk Feli diaktifkan mikrofonnya untuk syahadat Tauhid boleh dibaca artinya oke silahkan Feli syahadat Tauhid aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah disembah kecuali Allah oke baraka Allah boleh diaktifkan kembali mikrofonnya terima kasih oke sudah benar yang dibacakan Feli bahwa arti dari syahadat Tauhid yang bacaan Ashadu Allah ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah selanjutnya hmm siapa yang sudah tertip ya oke ada Akso Berani nih sepertinya sudah keren Akso Berani boleh diaktifkan mikrofonnya sudah Akso oke Akso silahkan dibaca arti dari bacaan syahadat Rasul yang di bawah ini dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah oke baraka Allah sudah keren untuk Bang Akso nah selanjutnya teman-teman yang dikatakan Feli tadi arti dari syahadat Tauhid bacaan Ashadu Allah ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan arti dari wa ashadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah atau syahadat Rasul artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah oke sudah keren selanjutnya nih teman-teman ayo kita perhatikan bacaan syahadat dan artinya secara terpisah kalau tadi bacaan syahadatnya panjang artinya sekarang kita perhatikan secara terpisah ya nah ini yang pertama untuk bacaan Ashadu ada yang tahu arti dari bacaan Ashadu oke arti bacaan dari Ashadu artinya aku bersaksi oke selanjutnya untuk bacaan Allah artinya bahwa tidak ada selanjutnya ilaha berarti Tuhan yang berhak disembah dan terakhir illallah kecuali Allah oke perhatikan Ashadu artinya aku bersaksi Allah artinya bahwa tidak ada ilaha Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah oke untuk bacaan yang kedua Syahadat Rasul kita perhatikan wa Ashadu nah teman-teman perhatikan untuk bacaan Syahadat Rasul ada sedikit perbedaan di depannya ada tulisan wa wa di sini artinya dan oke yang tadi pertama Ashadu saja Ashadu artinya aku bersaksi kalau wa Ashadu ingat ada kata wa berarti ada tambahan kata dan ya Ashadu aku bersaksi wa Ashadu dan aku bersaksi oke selanjutnya Anna Muhammadan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah putusan Allah oke nah teman-teman disini Bu Risma sudah ada video semoga teman-teman bisa mendengarnya untuk membacakan kalimat Syahadat kira-kira seperti apa ya oke sebelumnya teman-teman bisa mendengar tidak suaranya kalau bisa boleh diangkat satu jempolnya kalau tidak mendengar boleh diangkat dua jempolnya tidak mendengar ya oke ada Ali Ali tidak mendengar oke sudah mendengar oke teman-teman barusan tadi Bu Risma pasangkan videonya apakah teman-teman bisa mendengarnya kalau bisa boleh mengangkat satu jempolnya kalau tidak dua jempolnya oh oke berarti teman-teman belum bisa mendengar suara videonya ya baik insya Allah akan Bu Risma pasangkan nanti ketika di akhir saja oke ini adalah melafalkan kalimat Syahadat video singkat sih tapi insya Allah dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih keren untuk membacakan kalimat Syahadatnya selanjutnya kita akan melafalkan arti dari dua kalimat Syahadat oke tadi sudah dibacakan oleh Feli yang ini aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang kedua dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ada yang sudah hafal dengan bacaan Syahadatnya yang sudah hafal boleh diangkat satu jempolnya Ali Zainal Ali Zainal mengangkat dua jempolnya oke berarti sudah hafal ada lagi selain Muhammad Ali Zainal yang sudah menghafal bacaan Syahadat siapa yang sudah hafal oke ada Jibril Jibril sudah hafal keren selanjutnya Feli oke Feli sudah keren bacaan Syahadat untuk artinya apakah ada yang sudah hafal juga oke ada Altaf tadi sudah mengangkat jempolnya ada Hasya Hasya sudah mengangkat jempolnya berarti sudah ini ya sudah hafal untuk baca arti dari Syahadat ya selanjutnya ada lagi oke baru sedikit ya oke teman-teman tidak apa-apa nanti boleh dicoba diulang-ulang untuk membacakan kalimat Syahadat beserta artinya oke teman-teman kita cek apakah masih ada Barakallah semangat Alhamdulillah untuk slide Burisma sudah selesai sebelum sesi tanya-jawab deh Burisma mau bertanya dulu sama teman-teman sebelum teman-teman bertanya kepada Burisma Burisma tanya dulu sama teman-teman siapa yang bisa membacakan kalimat Syahadat dan artinya boleh mengangkat tangannya boleh mengangkat satu jempolnya siapa yang sudah bisa membacakan dua kalimat Syahadat beserta artinya ada yang mau mencoba tidak untuk membacakan Syahadat oke kita ada Hasya boleh Hasya mau mencoba baca kalimat Syahadat dan artinya silahkan Hasya oke Hasya jadi Hasya mau mencoba membacakan kalimat Syahadat dan artinya oke silahkan Hai Aishadu Allah 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 Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan yang berhak di Sumbah kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad untuk tulisan Allah. Sudah keren, barakallah. Dari perempuan sudah mendapat dua jempol dari bapak dan ibu guru. Sekarang dari yang laki-lakinya ada yang mencoba untuk membacakan dua kalimat syahadat dan artinya. Boleh mengangkat tangannya atau mengangkat satu jempolnya? Ada yang mencoba tidak? Ada, membacakan kalimat syahadat beserta artinya. Ada yang mau mencoba? Belum ada yang mau mencoba? Untuk dari laki-laki, untuk teman-teman yang laki-laki. Ali Zainal, silakan. Ali boleh dinonaktifkan mikrofonnya. Oke, Ali. Silakan dibaca. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di sementara kecuali Allah. Selanjutnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Oke, sudah keren. Untuk bacaan syahadatnya, Bang Ali bisa? Saya sudah pandai baca doa. Kuliah. Oke. Ali bisa membacakan syahadat tidak? Mau mencoba? Enggak. Enggak. Oh, belum mau coba ya. Oke, terima kasih Ali. Baik. Boleh dinonaktifkan kembali untuk mikrofonnya. Oke, siap. Alhamdulillah. Hari ini sudah selesai. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, Bu Risma, silakan. Oke, akan dibantu oleh Bapak dan Ibu Guru. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sebentar ya, Pak Fajar. Saya lagi mencari, Pak Fajar, dimanakah keberadalannya. Sebentar ya, Pak. Oke, sebentar ya. Bang. Bang Anda sudah angkat tangan. On one drive. Akanku one drive. Terima kasih. Oke, Bang Ibrahim. Sama Bang Landen. Ada yang mau ditanyakan. Kenapa Bang mau tanya apa? Oke. Bang Landen, Bang Jibril. Boleh diaktifkan dulu ya. Kenapa Bang? Bang Landen sama Jibril. Bapak, Landen mau luar. Boleh. Tunggu sebentar ya Bang ya. Kita sebentar lagi selesai kok. Oke, Bang Jibril. Nanti diminum ya Pak. Boleh, boleh. Silakan. Bang Jibril. Mau tanya apa? Tidak. Kalau mau masuk Islam, kita harus baca itu kan? Iya. Masya Allah. Keren. Betul. Bang Jibril. Kita kalau mau masuk Islam, kita harus membaca syahadat. Oke. Ada lagi? Karena tidak ada pertanyaan lagi, tadi waktunya kita akhiri ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini dan mengikuti pembajaran hari ini. Bapak, saya harap teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan Bu Risma ya. Amin. Oke, teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan ya. Oke, nanti untuk penugasannya nanti akan diberikan setelah video kita hari ini teman-teman. Setelah dimasukkan ke Youtube ya. Oke, teman-teman. Bisa tunggu ya. Oke. Teman-teman, sebelum Pak Fajar akhiri, Pak Fajar ingin teman-teman semuanya aktifkan mic-nya. Pak Fajar ingin mendengar yell-yellnya terlebih dahulu. Oke. Oke. Oke, teman-teman silahkan diaktifkan mic-nya semuanya. Ya, Tuhan. Oke. Pak Fajar ingin mendengar semangatnya nih. Oke, sudah siap ya? Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Pada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran sesi Zoom di hari Kamis. Oke, persiapkan diri teman-teman ya. Ya, 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 ya. Oke, Pak Fajar akhiri dan tutup pembelajaran Zoom hari ini dengan... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.